Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar anda pagi ini? Semoga kabar anda baik dan selalu semangat, utamanya buat anda yang sedang berpuasa ya. Dan pagi ini kembali kita berjumpa di Sapa Sulsel dan seperti biasa kita akan berbincang bersama sesuatu yang semoga dapat menjadi inspirasi bagi anda. Nah saudara kita tahu bahwa negara kita ini sangat kaya akan potensi pariwisata. Dan lembaga-lembaga terkait sudah menjalankan tugas mereka dengan baik untuk mempromosikan pariwisata kita. Entah itu kementerian pariwisata ataupun juga dinas pariwisata. Tapi untuk menambah tugas promosi pariwisata kita ini dibutuhkan seorang duta pariwisata agar Indonesia bisa lebih dikenal lagi. Nah kali ini saya akan mengajak anda untuk berbincang bersama dengan Putri Pariwisata Sulawesi Selatan 2019. Fresh from the Oven. Ini baru saja terpilih ini ya. Ada Adila Amalia. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Apa kabar? Sangat luar biasa baik. Waduh, menang sekali. Ini pagi-pagi tamu saya cantik sekali. Terima kasih. Dan ini apa ya? Seperti pariwisata Indonesia. Indah. Oke. Adila Amalia. Jadi benar ya kamu baru saja terpilih menjadi seorang Putri Pariwisata. Iya betul sekali. Jadi kemarin tanggal 26 April itu diadakan pemilihan Putri Pariwisata Sulawesi Selatan. Nah kebetulan alhamdulillahnya saya perwakilan dari Lungu Timur. Wah jauh dari Lungu Timur. Alhamdulillah. Jauh dari Lungu Timur. Alhamdulillah saya dapat terpilih dan menjadi representatif yang baik pertama untuk Lungu Timur. Diajang pemilihan Putri Pariwisata Sulawesi Selatan 2019. Wow. 2019 tahun ini Putri Pariwisata Sulawesi diwakili dari Lungu Timur. Dan juga Lungu Timur ini potensi pariwisatanya sangat luar biasa. Tapi nanti kita bahas tentang potensi pariwisata di Lungu Timur sana dari asal kamu. Tapi sebenarnya Putri Pariwisata ini tugasnya ini bakal ngapain aja nih? Untuk tugas Putri Pariwisata sebenarnya banyak. Nah salah satunya itu untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Karena saya representatif dari Sulawesi Selatan insya Allah akan mengikuti pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. Jadi saya harus menjadi yang pertama role model untuk memberasi milenial untuk mengedepankan teknologi tapi tidak merupakan budaya. Nah kemudian saya juga menjadi representatif yang baik untuk Sulawesi Selatan dan juga menjadi promotor untuk generasi milenial untuk lebih memperkenalkan lagi pariwisata. Salah satunya melalui generasi pesona Indonesia atau GENPI yang sedang di apa ya kementerian pariwisata sedang dicar dicarnya untuk mempromosikan pariwisata melalui generasi pesona Indonesia. Oke. Itu kan semacam platform gitu Kak. Generasi pesona Indonesia ini boleh deh lebih spesifik kita bahas ini kayak apa sih generasi pesona Indonesia ini? Jadi generasi pesona Indonesia ini adalah platform atau wadah untuk kaum milenial dan netizen yang suka pariwisata. Jadi gunanya itu untuk mempromosikan pariwisata melalui media-media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga kayak blogger ataupun youtuber-youtuber yang kita kenal sekarang itu. Ada salah satu youtuber yang sedang bencarnya mempromosikan pariwisata. Nah kita diberi ruang Alhamdulillah dari kementerian pariwisata melalui generasi pesona Indonesia ini. Nah untuk generasi pesona Indonesia ini tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun ada. Namanya generasi wonderful Indonesia. Wow jadi ini apa ya upaya dari pemerintah untuk merangkul tanda kutip agen-agen yang mempromosikan pariwisata Indonesia sebenarnya tanpa disuruh pun mereka mau. Kita jadi kolontir ceritanya di sini. Wow luar biasa anak-anak muda dan ada Adila di sini yang menjadi putri pariwisata dan tugasnya sebenarnya juga tidak mudah ya menjadi seorang putri pariwisata. Oke caranya tadi Adila ini akan mewakili Sulawesi Selatan di tingkat nasional. Jadi persiapan kamu apa nih? Eh kapan sih pemilihannya? Untuk pemilihan di tingkat nasional itu bulan 9. Diadakan di dua tempat yaitu di Manado dan juga di Jakarta. Nah untuk persiapan sendiri mungkin saya, bukan baru nih ceritanya baru seminggu masih press pressnya. Jadi untuk persiapan saya persiapan diri. Saya harus memiliki dan meyakini bahwa 4R di diri saya itu ada. Oke apa 4R itu? 4R itu roh, rasio, raga, dan juga rasa. Ini adalah karakteristik seorang putri pariwisata Indonesia. 4R ya apa tadi? Roh, rasio, raga, dan juga rasa. Raga dan juga rasa. Wow 4R tadi aku kira 4R itu ukuran foto loh. 4R jadi roh, rasio, raga, dan rasa. Wow. Saya penasaran sih apa sebenarnya 4R ini. Nanti kita bahas lebih lanjut ya kenapa seorang duta pariwisata harus memiliki 4R itu. Nah kita akan lanjutkan saudara di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sul-Sara. Anda kembali bersama kami di Sapa Sul-Sara Saudara. Dan pagi ini kita berbincang bersama seorang yang cantik sekali. Ia adalah Adila Amalia Putri Pariwisata Sulawesi Selatan 2019. Nah untuk lebih dekat lagi mengenal Adila ini saya tampilkan ada beberapa foto dari Adila. Nah Adila ini foto apa ini? Oh ini kebetulan waktu malam brand final pemilihan putri pariwisata Sulawesi Selatan 2019. Tanggal 26 April itu? Iya kebetulan ini saya bersama dengan ibu wakil Bupati Lungu Timur yang langsung mendampingi sampai kegiatan tersebut selesai. Wow totalitas ya tepuk tangan untuk Lungu Timur. Jadi memang ini ada support yang besar dari pemerintah kabupaten. Jadi bangga juga berarti ya tidak sia-sia menemani Adila dan akhirnya menjadi juara. Iya betul sekali. Nah ini apa ini? Ini waktu pemilihan di kabupaten. Oke. Ini bulan 3. Bulan Maret? Iya bulan Maret waktu itu pemilihan karena awalnya kan saya, saya itu awalnya di audisi di kabupaten dulu. Di Lungu Timur diadakan audisi pemilihan putri pariwisata Kabupaten Lungu Timur. Kemudian Alhamdulillah saya terpilih dan menjadi representatif Lungu Timur sehingga bisa menjadi representatif di Sulawesi Selatan. Oke dari Maret ke April Grand Final di tingkat provinsi ada satu bulan. Jadi persiapan kamu untuk dari daerah mewakili looting dan akhirnya bisa terpilih. Apa sih sebenarnya persiapan seorang Adila bisa menjadi putri pariwisata Sulawesi 2019? Untuk persiapan sendiri yang pertama itu seperti yang tadi saya bilang, untuk persiapan saya lebih mempersiapkan diri melalui 4R itu karena sebelumnya saya mengikuti pemilihan putri pariwisata di tingkat kabupaten itu tidak setelah-setelah. Iya total juga. Saya totalitas dari tingkat kabupaten sampai ke provinsi, saya mempelajari apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diinginkan dari pihak yayasan LJON, selaku founder atau selaku yayasan dari Putri Pariwisata Indonesia. Nah saya menggali apa saja yang mereka butuhkan dari saya mencari-cari hal tersebut, itu saya menggunakan itu yang tadi saya bilang 4R, roh, rasio, raga dan juga rasa. Di mana roh ini adalah diri kita sendiri, iman kalau menurut karakteristik putri pariwisata, sedang rasio adalah pemikiran apal sehat, kalau raga itu raga ya seperti ini maksudnya badan penampilan kita, body language kita saat kita bisa di depan orang banyak. Dan juga rasa bagaimana kita bisa berempatik terhadap semua manusia, dan yang paling penting adalah kita memanusiakan manusia dengan dua hal. Tiga hal, jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih, jangan pernah lupa mengucapkan kata maaf, dan jangan pernah lupa mengucapkan minta tolong. Iya, minta tolong sama minta duit juga boleh ya. Oke, Adila, ini kan kamu, saya perhatikan, saya sangat nyaman berbicara dengan kamu, ini saya penasaran, latar belakang kamu ini apa sih sebelum mengikuti putri pariwisata, kamu masih seorang mahasiswi kan, atau kamu sudah, mungkin sudah berkarir begitu? Kebetulan saya masih mahasiswi aktif di salah satu universitas swasta yang ada di kota Magasar, yaitu Universitas Wajar, saya mahasiswi jurusan sastra Inggris semester 6. Wow, jurusan sastra Inggris semester 6. Oke, ini sangat, apa ya, mumpuni untuk kita andalkan dalam memperkenalkan Indonesia di mancanegara nantinya. Oke, nah, ini menjadi seorang duta pariwisata, putri pariwisata, ini tentu memiliki visi atau sesuatu yang ingin dibawa, yang ingin diperkenalkan begitu. Nah, kalau kamu sendiri, apa visi kamu menjadi seorang putri pariwisata? Saya ingin menjadi role model bagi generasi milenial, untuk tetap mengedepankan teknologi tanpa melupakan budaya, dan juga saya ingin menjadi representatif yang baik untuk Sulawesi Selatan, khususnya untuk menarik perhatian wisman atau wisatawan mancanegara, dan juga wisnes atau wisatawan nusantara. Oke, jadi kamu ingin menjadi role model ya? Wow, keren, keren, keren. Nah, Adila, ini kan kamu putri pariwisata, dan sebelum kamu terpilih, otomatis juga persiapan kamu banyak sekali mempelajari potensi-potensi pariwisata di Sulawesi Selatan, atau bahkan khususnya lagi di Lut Timur. Tapi, dari pandangan kamu, bagaimana sih sebenarnya potensi pariwisata di provinsi kita ini? Untuk potensi pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan sudah sangat mumpuni, karena pariwisata di provinsi Sulawesi Selatan itu sudah masuk daftar Sabta Pesona. Sabta Pesona itu apa? Mungkin ada pemerintah lagi, pemirsa yang belum tahu. Jadi, tujuh Sabta Pesona itu aman, indah, bersih, ketik, sejuk, ramah, dan juga kenangan. Dan Alhamdulillahnya, di Sulawesi Selatan itu sudah mempunyai, sudah melengkapi tujuh indikator dari Sabta Pesona tersebut. Nah, kalau menurut kamu, dari semua tempat di Sulawesi Selatan, kebupaten kota ini kan berapa sih? Ada 23 kalau tidak salah. 23 apa? 21, mohon maaf, saya lupa. Menurut kamu, 24 malah ya. Oke, untung ada putri pariwisata di sini. 24 kebupaten kota di Sulawesi Selatan. Menurut kamu, kira-kira di wilayah mana saja sih yang sebenarnya potensinya sangat besar sekali, tapi mungkin entah apa yang menyebabkan begitu belum terekspos dengan baik. Karena berhubung saya, perwakilan dari Luluh Timur kemarin, nah sedang di Luluh Timur mungkin sebagian orang, bahkan banyak orang yang tidak tahu, kalau di Luluh Timur itu ada Danau Matano. Di mana Danau Matano ini adalah danau terdalam kedelapan di dunia, dan juga menuduki peringkat pertama sebagai danau terdalam di Asia Tenggara. Oke, danau terdalam di Asia Tenggara. Iya, betul. Danau Matano, berada di kebupaten Luluh Timur. Berarti kalau mau ke sana harus ada garansi, kita pintar berenang ya, bahaya dong soalnya. Oke, tapi ini menurut kamu panoramanya seperti apa sih di Danau Matano itu? Panoramanya sangat-sangat indah, enggak harus berkunjung langsung ke sana. Iya, ditemani Adi lah. Oh, pasti. Oke. Nanti mungkin saya nanya. Oke. Kalau misalnya, tapi satu kelemahannya itu, bukan kelemahan sih maksudnya, karena mungkin aksesnya untuk sampai ke Danau Matano itu dari Makassar, menurunkan waktu 12 jam. Apalagi kan Luluh Timur, khususnya Sorowako ini, berada di ujung. Ujung dari Pulau Suara Siswatan. Jadi untuk ke sana, memakan waktu yang cukup lama. Oke, berada di ujung Provinsi Sulawesi Selatan, ada berbatasan juga dengan dua provinsi ya, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jadi, akses infrastruktur sebenarnya, jika ingin mengembangkan lagi potensi para wisata kita ya? Iya, tapi sebenarnya sudah bagus. Sudah bagus? Iya, infrastrukturnya sudah bagus kesananya. Cuma ya itu, kalau ke sana menurunkan waktu. Harus sabar, begitu. Atau mungkin butuh dibangunkan bandara khusus mungkin ya? Sebenarnya kalau bandara sudah ada. Atau bandara sudah ada? Iya, kalau bandara sudah ada ke Sorowako. Tapi untuk bandara ini, apalagi kan kebetulan di Sorowako itu ada PT. Vale Indonesia. Nah, yang di mana bandara ini dihususkan untuk karyawan-karyawan dari PT. Vale. Oke, jadi sebenarnya infrastruktur pun juga sudah sangat baik, meskipun Lowu Timur ini sudah sangat jauh dari Sulawesi Selatan. Oke, nah menarik sekali membahas tentang parwisata kita, sodara. Dan kita masih punya satu segmen, kita akan tanyakan lagi tentang Putri Parwisata 2019. Di segmen ketiga, tetap alam bersama kami di Sapa Sulsel. Danau Matano adalah danau terdalam kegelapan di dunia dan juga menduduki peringkat pertama sebagai danau terdalam di Asia Tenggara. Di mana danau ini memiliki kedalaman 590 meter menurut World Water Forum. Danau Matano terletak di ujung Pulau Sulawesi Selatan, tepatnya di Sorowako, Kabupaten Melua Timur. Anda harus berkunjung ke sana untuk menikmati destinasi wisata yang insya Allah akan menjadi unguan di mata dunia. Wow, itu dia tuh Pak Putri Parwisata 2019 tadi, ini adalah orasi bagaimana kita agar terundang begitu. Tuh, terundang sih, tertarik. Tertarik berkunjung ke Luwut Timur. Ada danau Matano yang luar biasa sekali karena merupakan danau terdalam di Asia Tenggara. Nah, ini dalam mempromosikan potensi parwisata di Luwut Timur, tentu seorang Adila juga tidak bisa sendiri dong. Ini ada teman-teman pasti juga yang ini membantu nanti. Ini bagaimana nih peran mereka di sana? Untuk peran mereka sendiri, mereka sangat luar biasa. Saya, selaku Putri Parwisata Sulawesi Selatan 2019, sangat berterima kasih kepada mereka yang telah membantu saya. Khususnya Genfi. Di mana Genfi ini adalah singkatan dari generasi persona Indonesia yang dibawanya langsung dari Kementerian Parwisata Republik Indonesia untuk mempromosikan destinasi wisata melalui sosial media. Nah, di mana Genfi ini sebenarnya bersifat volunteer, Kak. Dia tidak terikat sama apapun. Dia tidak serta-merta harus apa-apa pakai. Misalnya, kita harus ikut ini biar dapat ini. Jadi, sifatnya volunteer, betul-betul volunteer untuk mempromosikan destinasi parwisata kita. Dan Genfi Lutim sudah melakukan itu dengan baik. Insya Allah, untuk Genfi Lutimur kita akan deklarasi setelah lebaran. Empat hari setelah lebaran kita akan deklarasi. Dan saya ingin mengajak seluruh generasi muda yang ada di Lutimur untuk kita sama-sama mempromosikan destinasi parwisata yang ada di Lutimur melalui generasi persona Indonesia Lutimur. Oke, nah ini mewakili Lutimur dan akhirnya terpilih menjadi Duta Parwisata Sulawesi Selatan. Nah, lalu kita kembali lagi nih tentang kompetisi nanti di tingkat nasional. Jadi, apa nanti yang akan dibawa oleh kandidat atau wakil dari Sulawesi Selatan? Mungkin ada destinasi tertentu yang ingin diangkat dari Sulawesi Selatan dan ingin diperkenalkan secara nasional begitu? Kalau untuk destinasi rencananya saya dan Dinas Parwisata serta Kebudayaan Sulawesi Selatan, kita ingin membuat satu video. Jadi, videonya itu kita dari Sulawesi sampai ke Lutimur untuk memperkenalkan destinasi-destinasi parwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi, gunanya untuk agar nantinya kabupaten-kabupaten lainnya tidak cemburu. Misalnya saya cuma mau mengangkat Lutimur ataupun saya cuma mau mengangkat kabupaten Lutimur, nanti yang lainnya pasti bakalan cemburu dong. Wah, kenapa nih yang diangkat cuma ini, ini, ini? Oke, dan juga tentunya membuat video yang memperkenalkan parwisata Sulawesi Selatan dari ujung selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Sulayar, sampai ujung utara Sulawesi Selatan, yaitu kabupaten Lutimur, ini sangat efektif. Akan menampilkan setiap jenjang tanah di Sulawesi Selatan, itu memang sangat indah begitu ya. Iya, betul. Oke, nah, kali lagi nih menurut pandangan kamu, apa sih yang harus dibenahi untuk meningkatkan potensi parwisata di Sulawesi Selatan sejarah keseluruhan? Untuk pemenahan potensi parwisata yang ada di Sulawesi Selatan, saya rasa yang harus menjadi perhatian itu adalah kebersihan. Tapi bukan hanya dinas-dinas tertentu saja, itu harus dari kesadaran diri kita pertama sendiri, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita agar wisatawan, musantara, dan juga wisatawan mancanegara itu tertarik untuk datang ke daerah kita, untuk menikmati segala destinasi wisata yang ada di daerah kita. Oke, intinya adalah kembali ke pelajaran dasar, jaga kebersihan. Oke, nah, sayang sekali kita sudah di ujung segmen, di ujung perjumpaan kita di Sapa Sosa pada pagi ini, Adila. Terakhir, silakan ajak pemirsa atau promosikan parwisata kita di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Baik, saya Adila Amalia Irfan, Putri Parwisata Sulawesi Selatan 2019, mengajak seluruh masyarakat, terlebih khusus kaum milenial, untuk tetap mempertahankan tujuh sapa pesona parwisata, dan juga untuk gencar, lebih gencar lagi, mempromosikan parwisata yang ada di daerah kita melalui generasi pesona Indonesia. Karena, kalau bukan kita yang mempromosikan, siapa lagi. Dan saya mohon dukungannya untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, agar mendoakan saya, semoga saya nantinya, sebagai perwakilan Sulawesi Selatan, di tingkat ajang pemirahan putri parwisata Indonesia 2019, mampu membawa kolom pertama untuk Sulawesi Selatan. Oke, amin. Semoga sukses untuk Adila Amalia. Terima kasih sudah datang berbagi inspirasi dengan kita di Sapa Sulawesi pada pagi ini. Dan, saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulawesi hari ini, mewakili rekan kerja yang berpugas saya, nama-nama-nama-nama. Terima kasih untuk penatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton